Intro Ruben Onsu diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus perundungan dan ancaman yang dialami putranya Betran Peto Selama satu jam lebih jalanin pemeriksaan sebagai saksi Ruben mengaku di berondong 10 pertanyaan Kehadiran Ruben beserta kuasa hukumnya selasa pagi kemarin seakan menunjukkan bahwa pihaknya tak main-main menghadapi mereka yang telah mengusik ketenangan hidup anak-anaknya Lantas benarkah Ruben menutup rapat pintu damai meskipun para pelaku yang rata-rata anak di bawah umur sudah menyampaikan langsung permintaan maaf Oh saya udah pernah ketemu juga Ada yang udah pernah ketemu yang ini ya saya juga gak pukul dia saya gak apa-apa yang dia saya cuma jelasin saya cuma tanya motifnya apa ya semuanya sama rasa ketidaktahuan dia tentang seseorang gitu cuman saya apa sambut baik aja ketikat baiknya dia datang ke tempat saya dan saya juga gak mengupload ke teman-teman atau di sosial media saya pertemuan saya dengan dia gitu tapi kalau dia mangkir ya baru saya upload ya kalau proses hukum kan kalau maaf-maafan mas maafan kan kita sudah maafan dari mulut tapi kalau hukum kan semua ada aturannya sikap tegas Ruben Onsu menjerat para perundung putranya ke penjara bukan tanpa sebab pasalnya para tersangka yang saat ini tengah ditangani pihak kepolisian tidak saja membuli tapi juga melakukan ancaman pembunuhan secara sadis lepas dari apapun motif para pelaku sebagai orang tua Ruben tak mau keselamatan dan ketenangan hidup veteran peto terusik dari segala perundungan dan ancaman apapun lewat kosa hukumnya suami Sarwenda itu ngotot meminta proses hukum harus tetap berjalan guna memberikan efek jerat pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi transaksi elektronik ancaman hukuman bisa mencapai 4 tahun ke atas karena memang disini bukan masuknya ITE juga masuknya juga ada pengancaman pengancaman melalui ITE melalui ITE tentu asal 45 yang nanti kita masukkan mau ******nya Bertrand itu dari salah satu pemilik akun dari salah satu pemilik akun dan dia paling galak paling ngeri tak hanya itu sejak ancaman itu terus mendera kehidupan keluarga kecilnya demi keselamatan anak-anaknya Ruben Onsu dan Sarwenda menyiapkan psikolog untuk memantau ketiga buah hatinya dan belakangan terungkap diam-diam ternyata Ruben dan Wenda sepakat menyewa bodyguard apa yang saya fasilitasi buat kelihatannya ya itu harus ada juga untuk bergerak di sini gak terganggu ya? apa? ada pengawalan iya orang gue pake seragam orang normal kayak temen biasa aja kan bukan yang coba kita cari yang cair juga dengan anak-anak yang menjadi teman yang baik buat dia sharing ya normalnya yang kayak gini musik terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati!